Kalau ada yang mudah, kenapa harus yang susah? Hai semua, ketemu lagi dengan RT Ruteru Cooking Di video kali ini kita akan membuat minuman segar lagi teman-teman Hanya cukup 5 menit saja Untuk minuman ini bisa untuk dijualan Ataupun kita nikmatin sendiri di rumah Yang tentunya bahannya mudah untuk didapat Juga mudah untuk dibuat Langsung aja yuk ikutin Cara pembuatannya Cus Markimul Mari kita mulai Pertama-tama disini kita akan siapkan Bahan pertamanya yaitu Seperempat potong semangka yang ukuran besar Selanjutnya kita akan Potong-potong kecil seperti ini Nah seperti ini hasilnya Kita akan sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman Dan untuk bahan selanjutnya kita siapkan Disini kita akan pakai Satu sendok makan biji selasih ya Untuk caranya seperti ini kita tuang satu sendok makan biji selasih Kemudian kita siapkan 100 ml air hangat dan kita tuang Kemudian kita biarkan dan kita rendam supaya seperti ini ya teman-teman Ini hasil setelah di rendam Kemudian kita akan sisihkan Dan untuk selanjutnya kita akan siapkan untuk cara pembuatan minumannya Kita siapkan wadah selanjutnya kita siapkan 100 gram gula putih Kemudian kita akan tuang Kedalam wadah untuk gula putihnya Dan kita siapkan juga Ini ada sirup koko pandan Kita akan pakai 150 ml Kita akan tuang ke dalam wadah yang sudah berisi Gula putih Dan untuk selanjutnya kita akan siapkan 300 ml air minum Kita akan tuang ke dalam wadah yang sudah kita siapkan tadi Kita tuang ke dalam wadah yang berisi gula dan sirup Dan untuk selanjutnya kita akan aduk Supaya gulanya larut ya teman-teman Setelah gula mulai larut kita siapkan es batu Kita bisa pakai 1-1,5 kg es batu ya teman-teman Kita akan tuang ke dalam bahan kuah yang sudah kita siapkan Kemudian kita akan siapkan bisi selasi yang sudah kita rendam Dan kita akan masukkan ke dalam bahan kuahnya teman-teman Seperti ini Selanjutnya kita akan aduk kembali Supaya Biji selasihnya tercampur dengan baik Dan selanjutnya kita akan siapkan Semangka yang sudah kita potong Dan kita akan masukkan ke bahan Jair yang sudah kita buat Dan setelah kita aduk ini hasilnya Kalau teman-teman mau pakai susu bisa ya teman-teman Bisa tambahkan susu seperti ini yang satu pakai susu Yang satu original Cukup mudah kan cara pembuatannya Jika teman-teman suka video ini dan ingin lebih banyak melihat resep masakan Minuman atau sirup untuk minuman Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya sebagai tanda support pada channel ini Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan video baru dari channel ini Terima kasih sudah menonton Selamat mencoba Semoga bermanfaat God bless you all